Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi dengan Hovi Citra channel seputaran service elektronik di rumah-rumah ya dan juga service audio sound system ya kali ini saya kedatangan TV Samsung ya 21 in Slim ini katanya hanya lampu gedip-gedip saja ya tidak ada respon untuk start katanya Oke Mari kita coba Bismillahirrohmanirrohim ya kita coba Nyalakan ya lampu sudah bergedip kita tunggu hasilnya ya nampaknya TV tapi tidak ada ya tidak start ya kita coba pencet-pencet tombol ini tidak ada ya nah ini dia standby lagi dan dia start lagi ya kita tunggu oke nampaknya memang TV tidak ada reaksi untuk hidup ya oke akan saya bongkar terlebih dahulu ya setelah saya lepas ini ya saya akan coba tarik mesinnya terlebih dahulu ya ya mesin sudah saya dapatkan ya Oke selanjutnya sediakan multitester ya saya ada dua ada yang analog sama ada yang digital yang murah saja ya iya ya problem hitam di grounding ya di bodi tambung itu dia oke saya akan coba Nyalakan ini ya Bismillah ya ya indikator sudah menyala ya ini dia warna kuning kita coba start ya ya lampu sudah bergedip-gedip ya pertama kita lakukan cek VCC di bagian B plus ya ya dia terukur 122 ya ini menandakan TV setat namun flyback nya belum kerja ya oke selanjutnya kita telusuri ke area-area terpenting ya kita coba telusuri di jalur 12 volt ya di sini ya ini dia ya jalurnya jalurnya kita coba lihat ya dia terukur 9 volt ya kita beralih ke 14 volt ya dia letaknya di sini ini ya dia hanya terukur 9 volt ini dia dan oke kendala kerusakan seperti ini ya ini coba saya cek di VCC 5 volt ini dia ada di IC IR 7 berapa ya lupa ya saya kayaknya 78 08 apa 05 lupa saya oke ini kita lakukan cek tegangan dan dia nampaknya naik turun ya di sini juga dia naik turun ini dia lampu bergedip-gedip ya bergedip-gedip standby oke oke kerusakan seperti ini bisa jadi dikarenakan ada sebuah rangkaian di trafo ini ya di trafo horizontal ya namun support flyback nya ya kita coba ukur tegangan di sini ini ini dia hanya terukur 1 namun 0 lagi ya kita coba terusuri di rangka-rangkan ini ya ini dia saya dapatkan jalurnya ya dia di sini oke oke dia tetap saja kita coba lakukan ini R setelah R ya setelah resistor atau lilitan ya ya dia nampaknya tetap ya hanya 1 0 1 0 ya kita coba beralih ke ini ada rangkaian dioda ya ini dia dioda kita dia tetap satu ya kita coba beralih setelah dioda ya nah di sini terukur VCC 9 volt ya di sini terukur VCC 9 volt dan di sini terukur hanya 1 volt dan di sini 9 volt lalu di sini hanya terukur 1 volt oke saya akan coba lakukan pergantian dioda dulu ya biasanya kalau TV Samsung tata letak kerusakannya hanya ada di dioda sini ya oke saya akan coba lepas terlebih dahulu untuk ini ya banyak oke oke perlu oke bukannya youtube terbuka melalui lihat maka ya ini dia ya ini dia nampak diodanya ya Oke saya akan cari penggantinya terlebih dahulu di sebuah mesin ya dan saya sudah mendapatkan penggantinya ya dioda ini ya ini diodanya di 004 ya Oke saya akan coba pasang ini ini TV saya dapatkan dari tusray ya kita coba lihat hasil akhir daripada bergantian wah ini kok sebet pusat Oke setelah itu kita lakukan penyuntiran ya sebelum kita mencobanya ya kita ukur terlebih dahulu apakah sudah menyembung atau tidak ya ya dia sudah terhubung oke saya akan coba terlihatkan untuk teman-teman ya ini dia ya saya akan coba ukur di sini ya dia nampaknya sudah terhubung saya butuh bantuan seorang kita coba ukur di sini ya ya dia sudah terhubung ya oke setelah itu kita coba lakukan mengecekan ya kita lakukan uji coba apakah di sini sudah berhasil atau tidak ya saya akan menyalakan bismillahirrahmanirrahim ya saya coba nyalakan tombolnya di sini ya oke nampak sudah ada reaksi untuk suara start ya ini ada reaksi di sudah ada reaksi di yuk Oke saya akan coba ukur tegangannya ya ya dia terukur 15 volt ya sudah ya saya coba ukur 15 volt ya oke saya akan perlihatkan penampakan depan ya itu dia sudah ada penampakan oke berarti biangkeroknya hanya ada di satu di yoda ini dia ini tampaknya sangat berpengaruh ya teman-teman oke buat teman-teman yang sedang baru nongol ya di channel saya jangan lupa tekan tombol subscribe nya ya dan Nyalakan loncengnya agar saya lebih aktif lagi ya untuk mengupload video terbaru saya di seputaran dan servis elektronik di rumah tangga ya oke teman-teman cukup sekian dari saya the next untuk video selanjutnya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap dulu itu dia